assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube abo tv pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menjadikan smartphone kita menjadi webcam di komputer atau PC kalau laptop kan kebanyakan sekarang sudah ada webcamnya tapi untuk PC kita harus membeli webcam itu sendiri nah daripada beli kita pakai smartphone kita aja buat webcam misal untuk keperluan apa bikin video YouTube atau untuk Zoom kalau Zoom kan aplikasi di Android sudah ada ya poin untuk kebutuhan khususnya dan ini yang saya share adalah yang via yang via Wi-Fi jadi bukan via kabel atau USB langsung saja kita pergi ke playstore terus disini kita ketikan ivecam enter dan disini sudah ada ivecam webcam ya langsung saja langsung install kita buka nah seperti ini kita tunggu prosesnya sampai selesai dulu oke dan ini proses downloadnya setelah selesai dan instalasi sudah selesai langsung saja kita buka aplikasi dari ivecam ini disini nanti akan ada izin untuk kamera dan audionya kita klik yang saat aplikasi ini digunakan oke setelah itu kita ke komputer desktopnya oke untuk yang di desktop atau PC kita ketikan di Google itu ivecam dan pilih yang e2e software kita sendiri oke setelah selesai kita Scroll kebawah lalu kita pilih download for Windows atau mirror download lewat server yang lain ya ini websitenya agak lambat ini rada lemot gitu kita klik download for Windows ada iklan kita klik keluar kemudian sudah terdownload versi yang terbaru kita tunggu prosesnya sampai selesai oke setelah selesai kita langsung saja klik kita masuk ke proses instalasinya nah disini kita mendapatkan peringatan kita klik iya saja dan kita pilih English dan next 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 install nah sudah terinstall kita klik run ivecam finish ada peringatan lagi klik ya atau yes nah setelah terbuka kita full kita klik run ke back dan pastikan dulu untuk koneksinya kita harus sama-sama menggunakan wifi yang sama ya saya di HP tadi menggunakan jufangka saya sambungkan oke setelah tersambung ke wifi yang sama kita buka yang di smartphone oke jadi ini smartphone nya sudah terhubung otomatis karena tadi sudah membuka aplikasinya jangan connect di jaringan yang sama nah itu ya kelihatan ya oke dan ini adalah tampilan yang ada di smartphone nya disana ada wifi terus ada flash kemudian disampingnya ada efek halus atau apa itu ya sampingnya nah ini terus ada lagi fitur disampingnya itu flip atau membalikkan kamera lalu disampingnya lagi ada perpindahan kamera depan dan belakang untuk gambar logo ini kamera nah ini kamera depannya keatas oke dan di bagian bawah itu ada settingan untuk kameranya jadi lumayan lengkap untuk kameranya untuk atur berbagai macam terus ada record juga oke seperti itulah untuk cara menjadikan smartphone menjadi webcam ini sudah bisa digunakan untuk keperluan yang lain dan disini ada apa itu bagian pocah ada watermark evcam oke terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk like subscribe dan kasih komentarnya jika ada yang ingin ditanyakan terima kasih salam pak bau tv wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih